Pertemuan akhir tahun bersama Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan Gubernur Jawa Timur menyajikan pemaparan program selama setahun, baik dari pencapaian hingga pertemuan ekonomi di Jawa Timur, dengan point of interest pada pertumbuhan ekonomi agli kultur dan UMKM yang mampu mengejut ekonomi Jawa Timur di 2018 ini. Pertemuan akhir tahun Bank Indonesia yang dihadiri oleh jajaran Bank Indonesia serta berbagai pegiat ekonomi Jawa Timur dan tak lupa pula hadir Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo. Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam ini, Bank Indonesia memaparkan perkembangan ekonomi dari pantauan Bank Indonesia selama setahun ini. Dalam penyampaian oleh Divi Ahmad Johansyah, selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur menyatakan, kinerja dan program dari Bank Indonesia salah satunya yang terbaru adalah UMKM Go Global. Diharapkan dengan program tersebut dapat terus mendongkrak ekonomi Jawa Timur selaras dengan program pemerintah Provinsi Jatim yang juga fokus pengembangan UMKM-nya. Setelah pemaperan Kepala Perwakilan BI Jatim, maka disambung oleh Pak Dekarwo yang juga menyampaikan perkembangan program provinsi di bidang ekonomi. Salah satunya menyampaikan pula tentang pencapaian program agroindustri dan agrobisnis. Menurutnya, program ini yang dirasa sangat pas untuk menjaga kestabilan ekonomi Jawa Timur. Kalau on-farm, karena administrasi pembangunan kita, pertanian itu dinilai di on-farm, itu 12,33 persen dari 2019, tahun 2017. Tapi kalau proses produksinya, dari produksi itu 31 persen, itu dari 29 persen lebih itu dijadikan 100, itu 31 persen itu dari agro, agro-maritim, dan yang 26 dari tembakau. Di selawawancaranya, Pak Dekarwo menyatakan besarnya kontribusi pelaku UMKM sebanyak 57,52 persen, meningkat dari tahun sebelumnya. Dan dalam ekonomi global kali ini, Jawa Timur mengalami surplus yang sangat baik berkat perdagangan bidang agrobisnis dan agrokultur. Dan pemerintah provinsi Jatim akan terus mengkonsentrasi pada produksi, pembiayaan, dan pasar, sehingga diharapkan dapat terus mengembangkan ekonomi Jatim secara lebih luas. Timothy Dandiwan, Surabaya TV